Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Durren Oke teman-teman ini lihat bibit saya kekeringan ini disini Bibit saya kekeringan jadi sekarang kita mau tes pengairan Kita mau coba pakai sprinkle ya Nah ini saya mencoba kurang lebih Berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pohon tapi ini sprinklenya menggunakan budget yang low budget Kenapa? Karena lihat Ini pakai, siapa? Ini pakai selang ya Bukan pralon Jadi untuk menyambung ke yang lainnya itu pakai selang Kenapa? Ya biar irit Kalau pakai pralon itu saya hitung-hitung satu kebun ini habisnya 8 juta sampai 12 juta Jadi saya pikir-pikir lagi deh Nah ini dia Mesin Dan ini penampungan yang dulu pernah ada di video Ini operator Ini ayah saya ya Nah ini dia Mesin mini Ocell WP15SE Kita lihat semburannya sekuat apa ya Kita lihat, cek disini Kita agak jauhan biar enggak Ini mesinnya Semburannya seperti apa Ini rumput udah tinggi lagi Wah ini lihat Baru nyala satu ini Udah nyala dua Gagak kan Mantap Waduh ini semburannya hampir Dua meter ini Kejauhan Lihat Mantap ini Kita coba yang sebelah sini ya Jadi saya sengaja Karena ini percobaan Itu diputerin ya Kesini Kita lihat Dari sini Wah ini airnya udah datang nih Kita cek Ini yang ini Sudah hampir Dua meteran Wah air sudah datang Nah ini dia Nah ini airnya ya Dan ini yang paling ujung Yang ini Oke Kita lihat Motor Saya menghindari dulu Mantap Ini baru delapan Kayaknya ini Aduh Oke Teman-teman Kita lihat Ini kayaknya masih kuat deh Jadi teman-teman Kayaknya ini Meskipun ditambah pun Masih kuat Berarti dorongan Si mesin Pompa air Ocel ini Mantap ini tuh Sempurannya Lihat Mutar Ini kurang lebih Sempurannya Hampir Dua meteran Ini tuh Jadi sebenarnya Kejauhan Harusnya Dekat aja Wah Mantap kan Yuhuu Ini saya perlihatkan Bibit yang keren Disini Ini pertumbuhan yang paling bagus Itu Tanah yang kemarin Alhamdulillah kita beli Udah bagus Tinggal satu lagi yang ini Nah ini buat nanti parkiran mobil Mudah-mudahan dapat sama kita juga Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan ada rizkinya ya Kita cek Oh yes Gagah kan Karena apa Ini mau Musim akhir Musim kemarau akhir Alhasil Panas banget Waduh Kenapa mati ini Kenapa Nah agar penyiraman ini Tetap Tepat sasaran Ini kalau tadi kan Kekencangan Alhasil Yang ke daerah bibitnya Kelewat Nah ini jadi kita Kecilin dulu mesinnya ya Berarti mesin ozel ini Bisa nyembur Lebih dari Sepuluh Ya Tapi kita coba ini Baru percobaan Hanya Satu Dua Tiga Empat Hanya delapan Mantap Semburan Mantap Ya Ini batangnya udah besar-besar Jadi nanti Kedepannya Kita semua Pakai sprinkle ya Tapi paling ini Hanya satu bulanan lagi Karena sebentar lagi Juga musim hujan Tapi Yang namanya durian Kalau kurang air sedikit Repot Ini bisa-bisa Ini lagi bagus-bagusnya nih Kalau bibit kita lagi keluar Tunas seperti ini Ini jangan sampai Kekurangan air Ya Oke Mungkin Cukup sekian Video kita kali ini Salam Bocah Duren Mantap Sampai jumpa